Ya, Pemirsa, Masa Pemulihan Ekonomi memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM untuk kembali memulai bisnisnya, serta kembali membuka lebar lapangan pekerjaan bagi masyarakat kota Jambi yang sebelumnya sempat menurun. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu anda di rumah bersama sajian informasi Cek TV. Saya Hamida Rizky undur diri, selamat siang dan sampai jumpa Cek TV Inspirasi Kito. Dinas PUPR Kota Jambi kembali menggelar kegiatan pimpinan teknis manajemen keselamatan konstruksi Angkatan ke-2 pada Senin pagi yang bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2 Palembang, Kepala Dinas PUPR Kota Jambi yang diwakili oleh Sekretaris PUPR Kota Jambi dan Kepala Bidang Dina Konstruksi dan Pengendalian Dinas PUPR Kota Jambi dan seluruh pejabat eselon di lingkup Dinas PUPR Kota Jambi. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pembekalan, pedoman bagi tenaga kerja konstruksi mengenai sistem manajemen keselamatan konstruksi, pembinaan untuk melindungi kepentingan masyarakat jasa konstruksi, dan menghasilkan tenaga kerja yang berkompeten di bidang manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi, agar mampu melaksanakan kegiatan pekerjaan sesuai sertifikat pekerjaan. Sekretaris Dinas PUPR Kota Jambi, Ajri Sawindra, menuturkan, kegiatan BIMTEK tersebut sangat penting bagi keselamatan dan kesehatan pekerja di lapangan, karena dapat membentuk sinegritas antara penyedia jasa dan pengguna jasa. BIMTEK ini juga disini oleh pemateri dari Balai Konstruksi Jakarta dan diikuti oleh 100 orang peserta yang merupakan pengguna jasa dan beberapa OPD terkait. Pelatihan BIMTEK SMKK ini diadakan 5 hari oleh Dinas PUPR Kota Jambi adalah tujuannya kita sesuai amanah menundang nomor 2017 tanja jasa penduduksi, bahwa SMKK ini sangat penting untuk ketiga keselamatan, kamaran, dan kesehatan, baik untuk pelaksanaan pekerjaan, maupun tugas yang juga membidang tersebut, sehingga sinegritas antara penyedia jasa dan pengguna jasa akan terjadi di tujuan konstruksi yang lebih tinggi. Untuk pemateri sendiri dari mana Pak? Langsung dari Balai Jakarta, Balai Bina Konstruksi Jakarta. BIMTEK ini diikuti berapa orang Pak? 100 orang peserta diadiri oleh dari pengguna jasa, jasa pesaha, dan juga beberapa OPD yang terkait untuk diikuti ini seperti DAPKAR, DAS Perhubungan, BERKIM, UKPBJ, dan OPPB. Dari kegiatan ini nantinya peserta yang dianggap kompeten dalam mengikuti kegiatan BIMTEK hingga selesai, maka akan diberikan sertifikat sebagai petugas K3 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat. Di list Kardina, Jek TV melaporkan.